musik 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 ini bencana mau pindah ke warga negara bisa juga gini loh teman-teman kalau kita jangan ngomong pindah warga negara dulu nih saya tetap ke warga negara Indonesia saya mencintai Indonesia karena ini tangga ayat pun aku tuh sama suami lahir juga di Indonesia kan walaupun sebagian darahku ada darah dari Alstovine Holland karena om aku memang dari sana kan tapi tetap aja Femi lahir dari Indonesia yang bukannya mau pindah warga negara dulu itu semua mempunyai proses ya saya cuman memang rencana sama suami mau pindah tinggal di negara New Zealand sebenernya ya kalau gak ada Corona nih Desember ini tahun ini kita udah pindah ya kita udah prepare semuanya surat-surat juga tempat tinggal di sana gitu cuman karena ada Corona semua kan lockdown negara jadi terpaksa di pending sampai ini semua selesai gitu alesannya kenapa pindah ke luar negara? nah coba alesannya apa loh ya lebih tenang lah disana lebih santai gitu kan maksudnya apa ya orang kehidupannya gini lebih cuek lah gitu kan tau sendiri ya kalau orang luar lebih cuek gak terlalu kepo sama kehidupan orang gitu terus lebih tenang terus juga saya mau pakai apapun orang gak terlalu peduli saya mau pakai sendal kek mau pakai tas kresek kek gitu contoh kemarin lagi Corona tentu sendiri kan kita semua teman-teman di rumah kan tidak boleh keluar kan sama pemerintah akhirnya kan saya foto-foto posting di Instagram pakai ya di rumah lah fotonya di rumah aja gitu loh ada loh masih sempat orang netizen ngomong ih Mbak Femi kok udah lama gak pakai tas branded? nah loh saya bingung tuh tas branded udah tahu lagi Corona mau kemana pakai tas branded gitu kan nanti dong kalau kita lagi pergi pakai tas kalau di rumah sama yang pengen-peng tas aneh kan gitu loh jadi contoh ya seperti itu bikin saya tuh rada aduh apa ya gitu dan satu hal lagi saya sama suami kebetulan kan pernikahan kedua nih kita sama-sama kita pengen lebih tenang damai harmonis romantis setiap saat gitu tanpa ada gaguan yang terlalu kita harus banyak drama lah banyak terlalu banyak apa ya ini itu yang gak jelas gitu loh jadi mendingan ya kalau kita berdua memutuskan tinggal disana kita mau lebih tenang aja sih teman dengan domba-domba berarti gak kedua warga negaraan ya ada dua atau gimana? gak gini jadi gini udah pasti kita pindah dengan warga negara masih tetap ke Indonesia tapi namanya kita akan pindah disana untuk selamanya dengan sendirinya lama-lama kan pengurusan baru pindah ke warga negaraan supaya kita bisa stay lama kan kalau misalnya kita masih warga negaraan Indonesia kan gak boleh stay lama gitu kan pertahap lah prosesnya pertahap gitu loh nanti anak-anak masalahnya pada ada yang mau kuliah di New Zealand ada yang mau kuliah di Aussie jadi biar deket sih gitu jadi gara-gara anak-anak juga ya kita pindah ya iya sih apa kalau ada kerjaan juga disana? pas masyaratannya lumayan rada susah rada rumit rada susah dan namanya juga negara luar kan melihat negara kita mungkin maksudnya apalagi terutama yang lagi abis corona ini misalnya kan pasti rada cilipet lah gitu loh dimanapun kita berada sih negara pada umumnya memang kalau mau pindah warga negara pasti rada repot ya nah kita tuh udah pake orang sana untuk urusin masalah kepindahan kita ya jadi surat-suratnya gitu loh untuk adaptasi disana nanti seperti apa nih? gak gak beda cuam ini kan pasti kan beda negara beda budaya oh ya apa ya kalau adaptasi sih sebenernya sih muda lah disana kadang-kadang membuat event coba ya santai gitu kan ramah-ramah juga ya ramah-ramah paling yang susah nanti makanan aja sih nah betul saya tuh gila rujak, bakso, bami, ayam duh disana mana ada sambal rasi ya kan gitu mana ada gado-gado semua gak ada disana pasti aku bermasalah dengan satu makanan gitu dua, disana tuh repotnya gak ada mbak gitu loh kalau sekarang kan di rumah mbak banyak kalau disana gak ada mbak ya semua sendiri semua sendiri gitu loh cuman kebetulan anak-anak udah pada gede ya pasti kan juga ngebantuin gitu loh ya kapan tuh tuh pun 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 nah gini saya nikah setahun yang lalu itu di New Zealand terus kemarin Februari pas belum corona merebak banget Februari nih, tahun ini Februari ya ya tahun ini kita tuh ke New Zealand untuk nonton konsiar Queen nah, saya pas pindah pas kesana saya merasa iya ya kamu ngajakin saya pindah ke negara ini saya merasa kok nyaman ya tenang banget gitu loh lagi kita jalan apa rumahnya juga untuk jalan pagi jalan sore tuh kayak tenang gitu ya yaudahlah bersih gitu kan udarnya bersih banget lah kita akuin ya gitu loh yaudah akhirnya saya bilang sama suami oke yes saya mau akhirnya mulailah diurus surat ya semuanya gitu cuma karena sedang negara semua negara lagi kita kena wabah corona kayak gini gak mungkin bisa pindahkan gitu loh jadi ya untuk pindah tahun ini ya gak mungkin mungkin tahun-tahun depan dan udah beres mungkin tahun depan gitu ya oke selamanya udah sama anak-anak atau? pasti sama anak-anak dong maksudnya anak-anak ditinggal hehehe nah saya sama anak-anak empat semuanya berangkat sama Cinta, Bridgeta, Rainier, Braden, semua berangkat pekerjaan gimana? pekerjaan sih udah jalan ya suami kan udah jalan ya kebenernya suami kan distributor genset dia mah udah oke-oke aja gak ada masalah ya kita pindah-pindahnya kan tetap disini tetap ada nah disana saya rencana mengusaha tour and travel semi-tour namanya nah disana khusus tournya untuk New Zealand aja dari South sampai North Island gitu oke berarti selamanya mbak ya disana ya mbak ya? ya kayaknya selamanya sih cuma kita pasti pindah-pindah eh masukan pindah, sorry kita pasti main-main ke Indonesia gitu loh nyesuaian dulu lah nyesuaian cuman kan kalo kita mau ambil PR kayak gitu itu kan harus stay dulu disana gak boleh kemana-mana harus minimum 2 tahun kita stay tetap di negara yang sama kita gak boleh pindah-pindah dulu gitu loh thank you thank you si mbak oke sama-sama oke sorry ya mas rambak iya 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 Terima kasih telah menonton!